Pemirsa banyaknya polemik yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memerintahkan agar pihak sekolah mensosialisasikannya terhadap siswa di dalam kelas. Gubernur pun berharap PPDB tahun ini berlangsung lancar, adil dan tidak ada protes. Ditemui usai memantau UNBK SMK beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada 2019 ini berjalan lancar, adil dan tidak ada protes ataupun masalah. Untuk itu dirinya memerintahkan agar sosialisasi PPDB segera dilakukan karena sering protes terjadi karena ketidakpahaman terhadap aturan keterkaitan sistem zonasi dan perhitungannya. Menurut Gubernur, sosialisasi seharusnya dilakukan langsung terhadap siswa di dalam kelas. Yang harapannya berlangsung lancar, berlangsung adil, tidak ada komplain masalah, maka saya perintahkan sosialisasi harus segera banyak dilakukan. Karena seringkali protes-protes yang terjadi justru karena ketidakpahaman terhadap aturan yang memang tidak sederhananya. Dengan sistem zonasi ini, bagaimana cara menghitung dan sebagainya, sama dengan perhitungannya real time, seringkali yang tidak paham mungkin merasa terugikan seolah-olah terjadi sesuatu yang negatif pada sebenarnya tidak justru. Jadi, saya inginnya lancar, kunci lancar adalah sosialisasi. Budi Hartati, Bandung TV